Kemudian, pemandangan padang pasir menghilang, dan Xiao Chen muncul kembali di menara ujian. Wash! Sebuah peti jatuh, dan Xiao Chen mengulurkan tangan dan menangkapnya. Ketika dia membuka peti itu, dia melihat tumpukan koin dewa palsu yang tersusun rapi. Dengan pemindaian cepat, dia merasa terkejut menemukan total 13.100 koin dewa palsu. 10.000 adalah hadiah untuk memecahkan rekor. 100 seharusnya menjadi hadiah dasar untuk melewati lantai. Dari mana 3.000 sisanya berasal, Xiao Chen menatap raw item dengan bingung. Sosok cahaya kecil itu tersenyum dan berkata, ada dua cara untuk memecahkan rekor. Yang pertama adalah setelah melakukan beberapa kali percobaan. Yang kedua adalah memecahkan rekor pada percobaan pertama. Yang terakhir akan menerima hadiah tersembunyi. Hadiah tersembunyi untuk lantai pertama adalah 3.000 koin dewa palsu. Sekarang, Xiao Chen mengerti. Dia melihat koin dewa palsu dan meraih segenggam dengan tangan kanannya. Kemudian, dia membiarkan koin-koin itu meluncur di antara jari-jarinya. Memecahkan rekor Ketika Xiao Chen menyadari bahwa kultifator berpakaian hitam itu adalah boneka tempur yang disederhanakan, dia merasa bahwa dia memiliki kesempatan untuk memecahkan rekor. Awalnya, dia menahan diri. Itu agar dia bisa mengetahui kekuatan lawannya dan meletus dengan kekuatan penuhnya, dengan mudah melepaskan gerakan mematikannya yang paling kuat. Malaikat maut Lin Feng telah berhasil mencapai lantai sembilan pada percobaan pertamanya, mendorong empat ahli dewa palsu untuk datang sekaligus, mengejutkan semua orang. Namun, Lin Feng belum memecahkan rekor apapun. Mungkin Lin Feng dapat memecahkan rekor lantai yang lebih tinggi setelah banyak percobaan. Namun, dia belum memecahkan rekor apapun pada percobaan pertamanya, tidak seperti Xiao Chen. Tampaknya mudah untuk memecahkan rekor lantai pertama. Namun, sebenarnya sulit untuk melakukannya. Ini karena aturan menara uji coba. Setelah Anda menyelesaikan lantai pertama, Anda tidak dapat menantangnya lagi. Anda akan melanjutkan dari tempat terakhir Anda dikalahkan. Sosok cahaya kecil itu berkata setelah jeda, hasilnya, tidak ada yang memecahkan rekor ini selama lebih dari seribu tahun. Oleh karena itu, total hadiah terakumulasi menjadi 10 ribu koin dewa palsu. Rekor untuk lantai kedua tidak bertahan selama itu, dipecahkan satu abad yang lalu. Hadiahnya hanya 3 ribu koin dewa palsu. Jadi, begitulah adanya. Semakin lama rekor tidak terpecahkan, semakin besar hadiahnya. Tentu saja, jika seseorang memecahkan rekor lantai yang lebih tinggi, seperti lantai di atas 20, hadiahnya akan lebih besar karena hadiah dasar yang sesuai akan mencerminkan peningkatan kesulitan. Bagus, kan? Namun, ini tampaknya tidak adil bagi yang lain. Sebenarnya, tidak ada yang tidak adil tentang ini. Xiao Chen memperoleh hak istimewa khusus ini dengan kekuatannya sendiri. Yang lain bisa memperoleh hal yang sama dengan kekuatan mereka. Pertama, ceritakan padaku tentang konten uji coba tahap kedua. Konten uji coba tahap kedua sama dengan tahap pertama. Kalian akan bertarung melawan boneka tempur. Namun, mereka akan menjadi 20% lebih kuat, dan alih-alih 9 gelombang seperti di lantai pertama, kalian akan menghadapi total 18 gelombang. Kesulitannya meningkat secara signifikan, lebih dari 2 kali lipat. Itu benar-benar mengerikan. Namun, karena lawannya masih boneka tempur, bahkan jika mereka lebih kuat dari telur hitam dan putih dari saat itu, Xiao Chen tetap yakin untuk memecahkan rekor. Xiao Chen memiliki pengalaman 4 tahun lebih banyak daripada yang lain dalam melawan boneka tempur, lebih dari 4 tahun berjuang melawan boneka tempur tingkat Dewa Palsu. Sekarang, dia perlu mempertimbangkan lokasi pertempurannya. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen memilih dataran bersalju, tanah bersalju dan es. Mengapa Xiao Chen tidak memilih tempat seperti Rawa Guntur? Itu karena lawannya juga memiliki domain Dao Guntur. Meskipun lokasi seperti itu dapat memperkuatnya, itu juga akan memperkuat musuhnya. Di sisi lain, meskipun dia tidak memahami domain Dao S, dia memahami Dao Besar S, yang akan memberinya keunggulan di dataran bersalju. Apakah kamu yakin menginginkan dataran bersalju? Tanya sosok cahaya kecil itu. Aku yakin. Peserta ujian Xiao Chen, aku mengucapkan semoga beruntung. Sosok cahaya kecil itu memberkati Xiao Chen dan mengirimnya ke lantai dua menara ujian. Seperti yang dia harapkan, dataran bersalju yang luas dan tak berujung dengan hujan salju lebat muncul di hadapannya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Dibandingkan dengan ketidakpedulian Xiao Chen yang tenang saat memecahkan rekor, para anggota aliansi surgawi dan faksi super lainnya di luar menara ujian masih merasa tercengang. Nona Ao Jiao, bagaimana mungkin tidak ada yang memecahkan rekor lantai pertama dalam seribu tahun terakhir? Wu Meng dan Mo Yu masih merasa bersemangat. Merasa perkembangan ini tidak terbayangkan, mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Ao Jiao tentang hal itu. Ao Jiao berkata setelah berpikir sejenak, bukan hanya tidak terpecahkan selama seribu tahun. Sejak keberadaan menara ujian ini, rekor lantai pertama hanya dipecahkan tiga kali secara total. Rekor Xiao Chen adalah yang keempat kalinya. Wu Meng dan Mo Yu terkejut. Tanpa diduga, lantai pertama yang tampaknya sederhana itu hanya memecahkan rekor sebanyak empat kali. Namun, itu masuk akal setelah mereka memikirkannya. Ketika mereka pertama kali memasuki menara ujian dan menghadapi ujian pertama, mereka tidak berpengalaman dan lengah. Mereka bahkan hampir kalah. Pada saat mereka tenang, mereka telah menghabiskan banyak waktu yang berharga. Keduanya telah menghabiskan lebih banyak waktu daripada Xiao Chen. Yang lain mungkin telah kehilangan lebih banyak waktu daripada mereka. Bagaimana orang ini memecahkan rekor untuk lantai pertama? Tidak, aku harus memberi tahu kakak seniormu. Kengerian melintas di mata seorang murid tanah suci surga yang mendalam. Kemudian, dia berkata setelah jeda, tunggu di sini dan awasi orang itu. Lihat berapa banyak lantai yang bisa dia selesaikan. Aku akan pergi dan memberi tahu kakak senior. Baiklah, saat orang ini berlari menjauh, banyak kultifator lain terbang dari segala arah. Mereka semua bergegas untuk melihat setelah melihat cahaya yang sangat terang menerangi seluruh ibu kota ilahi dan mendengar bahwa seseorang memecahkan rekor. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di istana dewa palsu tertentu di udara, pedang jahat Simu dan lelaki tua di seberangnya tetap diam untuk waktu yang lama. Orang tua, bagaimana menurutmu? Lelaki tua lainnya bertanya dengan ekspresi serius. Awalnya, lelaki tua ini tidak terlalu memikirkan Xiao Chen, menganggapnya terlalu tidak berpengalaman dan kurang dewasa dibandingkan dengan pedang iblis Wumeng. Namun, Xiao Chen memecahkan rekor lantai pertama pada percobaan pertamanya, sesuatu di luar ekspektasi kedua dewa palsu. Itu bukan poin utamanya. Poin utamanya adalah serangan terakhir Xiao Chen, teknik pedang pelanggaran pantangan mahamaya, memasuki neraka. Simu terdiam cukup lama sebelum menghela nafas panjang, agak kuat. Orang tua lainnya merasa sedikit terkejut. Evaluasi Simu sedikit berlebihan. Ketika Simu berkata, agak kuat, dia tidak merujuk pada kekuatan Xiao Chen tetapi pada dao pedang Xiao Chen. Simu dikenal sebagai pedang jahat dan telah berumur panjang. Mengenai ahli pedang, dia bisa dikatakan sebagai yang terkuat setelah orang tertentu. Saat ini, Xiao Chen hanya seorang toko berdaulat, dan keterampilan pedangnya dapat menarik perhatian Simu, bahkan mendapatkan pujian dari Simu. Tidak kusangka dua orang jenius yang luar biasa seperti itu muncul di aliansi surgawi dalam kelompok ini, gumam orang tua itu. Jenius lainnya tentu saja adalah malaikat maut Lin Feng. Pada saat ini, keduanya sudah memasukkan Xiao Chen ke dalam kategori yang sama dengan Lin Feng. Namun, karena Xiao Chen masih muda, dia memiliki potensi yang lebih besar. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di ruang rahasia bawah tanah di halaman terpencil di ibu kota suci domain suci. Kakak seniormu, semuanya tidak baik. Tempat ini adalah tempat Mu Yunzu menjalani kultivasi tertutup. Setelah perolehannya di platform pemahaman, dia memasuki kultivasi tertutup untuk mencerna pemahamannya. Mu Yunzu perlahan membuka matanya dan berkata dengan acu-ta'acu, Oh, bukankah aku sudah bilang sebelumnya, jangan ganggu aku kecuali ada sesuatu yang mendesak. Apa yang kamu inginkan? Katakan saja. Kakak senior, orang yang kau minta kami awasi, dia, dia memecahkan rekor hari ini. Dia memecahkan rekor untuk lantai pertama menara percobaan. Apa? Rekor lantai pertama? Benarkah itu? Itu benar. Mu Yunzu segera berdiri. Cahaya aneh melintas di matanya. Jika Xiao Chen telah memecahkan rekor untuk lantai lain, dia tidak akan merasa terkejut seperti ini. Prasasti kemuliaan di luar menara percobaan juga memiliki nama Mu Yunzu. Mu Yunzu juga seorang jenius yang telah memecahkan rekor menara percobaan, bahkan lebih dari sekali. Namun, tidak ada yang berhasil memecahkan rekor lantai pertama selama lebih dari seribu tahun. Bahkan Cu Chao Yun dari sekte asal semesta yang memicu keputusasaan tidak dapat memecahkan rekor lantai pertama, namun Xiao Chen berhasil. Apa artinya ini? Itu berarti bahwa kekuatan Xiao Chen saat ini lebih besar daripada mereka ketika mereka pertama kali tiba di dunia Dewa Palsu. Potensi lawan seperti itu mengilhami teror. Pada kenyataannya, Mu Yunzu berpikir berlebihan. Kekuatan Xiao Chen saat ini tidak jauh lebih tinggi dari mereka saat pertama kali datang ke dunia Dewa Palsu. Selain kekuatannya yang luar biasa, Xiao Chen dapat memecahkan rekor sebagian besar karena pengalamannya selama 4 tahun melawan telur hitam dan putih. Namun, Mu Yunzu tidak mengetahui hal ini. Sekarang, dia merasa agak gelisah. Tidak, aku harus pergi dan melihatnya. Apakah kekuatannya begitu mengerikan? Kenapa aku tidak melihatnya saat itu? Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Mu Yunzu dengan cepat berjalan keluar dari ruang rahasia dengan ekspresi cemberut. Tepat saat Mu Yunzu mencapai pintu halaman, cahaya yang kuat tiba-tiba muncul di hadapan keduanya. Murid tanah suci surga yang mendalam yang datang untuk menyampaikan berita itu merasa cahaya itu terlalu tajam dan harus melindungi matanya dengan lengan bajunya. Peserta ujian Xiao Chen, selamat karena telah memecahkan rekor lantai 2 menara ujian. Rekor ini tetap tidak terpecahkan selama 100 tahun. Oleh karena itu, Xiao Chen dari aliansi surgawi diberi hadiah 3.000 koin Dewa Palsu tambahan. Cahaya itu pun menyebar, dan sebuah suara bergema terdengar di telinga mereka berdua, membuat Mu Yunzu sedikit tertegun dan tercengang. Di dalam menara ujian, Xiao Chen merasa agak bersemangat. Sejujurnya, dia tidak punya banyak harapan untuk memecahkan rekor lantai 2. Dia hanya mencoba mengerahkan seluruh kemampuannya. Tanpa diduga, dia berhasil. Ini memang kejutan yang menyenangkan. Peserta ujian Xiao Chen, selamat karena telah memecahkan rekor lantai 2. Ini adalah sesuatu yang harus dirayakan. Sudah lama sekali sejak dunia Dewa Palsu memiliki orang yang dapat memecahkan 2 rekor dalam 1 hari, kata sosok cahaya kecil itu dengan lembut setelah muncul untuk memberikan hadiah kepada Xiao Chen. Xiao Chen membuka peti itu. Termasuk hadiah tersembunyi, totalnya ada 5.000 koin Dewa Palsu. Ini jauh lebih sedikit daripada yang diterimanya untuk lantai pertama. Lagi pula, tidak ada yang memecahkan rekor lantai pertama selama satu milenium, tetapi seseorang memecahkan rekor lantai 2 hanya satu abad yang lalu. Apakah aku memiliki hak istimewa khusus kali ini? Xiao Chen merasa lebih menantikan ini. Mampu memilih dataran bersalju sangat penting baginya untuk memecahkan rekor lantai 2. Tentu saja ada. Semua perai hadiah tersembunyi memiliki hak istimewa khusus. Ikutlah denganku ke lantai 3. Cahaya dan bayangan berkelap-kelip saat roh benda membawa Xiao Chen ke lantai 3 menara ujian. Lingkungan di lantai 3 berbeda dari dua lantai pertama. Ratusan patung berdiri di ruang kosong, tampak gagah berani dan kuat dalam berbagai pose. Mereka semua tampak fokus dan menunjukkan kekuatan besar. Semua patung ini memiliki segumpal api dewa palsu yang ditinggalkan oleh para ahli dewa palsu. Mengenai kecerdasan atau status, mereka beberapa tingkat lebih tinggi daripada boneka tempur. Biasanya, kebanyakan orang akan melawan satu secara acak. Anda dapat mengamati ini untuk sementara waktu dan bebas menentukan pilihan. Sosok cahaya kecil itu menjelaskan asal-usul patung-patung ini sebelum memberikan pengantar terperinci ke lantai 3. Lantai 3 menara ujian merupakan rintangan. Selain dari empat tokoh berdaulat yang menentang surga, tidak ada orang lain di aliansi surgawi yang berhasil melewati lantai 3. Sepertinya ada alasan untuk itu. Bisakah saya dengan bebas memilih lingkungan pertempuran kali ini juga? Xiao Chen bertanya pada sosok cahaya kecil itu. Dia bisa membuat pilihan yang lebih baik jika dia bisa memverifikasi poin ini. Kamu bisa. Sosok cahaya kecil itu mengangguk setuju. Dalam hal itu, segalanya akan jauh lebih mudah untuk dihadapi. Xiao Chen melihat ratusan patung dan merasa agak kewalahan. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Tuan Roh Benda, tolong bantu aku menyingkirkan patung-patung yang bukan pendekar pedang. Tidak ada artinya menantang non-pendekar pedang. Selain mendapatkan hadiah, fokus menara ujian adalah pada kata ujian. Lantai ketiga ini adalah kesempatan langka bagi Xiao Chen. Tentu saja, ia harus menguji dirinya sendiri melawan seorang pendekar pedang. Sesuai keinginanmu, sosok cahaya kecil itu melambaikan tangannya dengan santai, dan sebagian besar dari beberapa ratus patung menghilang, hanya menyisakan beberapa lusin. Meski begitu, masih ada cukup banyak patung. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen berkata, Bantu aku menyingkirkan pendekar pedang yang ahli dalam dao petir atau dao es. Jika Xiao Chen melawan patung-patung ini, tidak akan ada banyak pertarungan. Jika kultifator kuat secara acak dipasangkan dengan patung dengan dao agung yang sama dengan mereka, mereka hanya bisa menganggap diri mereka tidak beruntung. Setelah putaran eliminasi lainnya, hanya tersisa 10 patung. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Simu, tampaknya kau termasuk di antara patung-patung yang tersisa. Orang tua di seberang Simu di istana tertawa pelan, matanya berbinar. Simu mengangguk dan berkata, Memang, aku termasuk di antara mereka. Namun, jika dia ingin terus memecahkan rekor, dia tidak akan memilihku. Saat keduanya mengobrol, pedang iblis Simu menunjukkan kepercayaan diri yang mutlak. Patungnya pasti yang terkuat di antara patung-patung yang tersisa. Dia tidak percaya bahwa Xiao Chen tidak bisa mengatakannya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Siapa yang tahu, tepat setelah Simu berbicara, Xiao Chen, yang berada di menara ujian, membuat pilihannya seolah-olah dia telah mendengarnya. Senior ini, kalau begitu, Xiao Chen memilih pedang jahat Simu. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Kembali ke istana, Simu dan lelaki tua lainnya dengan jelas melihat semua ini dan langsung tercengang. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak, hahaha. Sepertinya kamu seharusnya tidak begitu yakin dengan kata-katamu. Hanya dari bagaimana dia memilih penggantinya, orang bisa melihat bahwa pedang jahat Simu adalah orang yang sombong. Dia hanya tunduk pada satu orang dalam hidupnya. Pilihan Xiao Chen membuat Simu lengah. Merasa agak malu, dia berkata dengan serius, tidak kusangka dia benar-benar memilihku. Aku ingin melihat bagaimana dia akan menyelesaikan lantai tiga. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Kembali ke menara ujian, sosok cahaya kecil itu merasa agak terkejut dengan pilihan Xiao Chen juga. Dia berkata dengan serius, ini adalah senior Simu. Dari ratusan patung sebelumnya, kekuatannya berada di peringkat 10 besar. Sejak menara ujian didirikan, tidak ada seorang pun yang mengalahkannya pada percobaan pertama. Paling banter, mereka menantangnya beberapa kali sebelum berhasil. Meski begitu, hanya ada tiga orang seperti itu. Begitukah? Setelah mendengar apa yang dikatakan sosok cahaya kecil itu, Xiao Chen berkata, dia lebih kuat dari yang kubayangkan. Kalau begitu, biarlah aku yang memecahkan rekor ini. Meskipun dia mengatakan itu, pada kenyataannya, dia sekarang cukup santai tentang memecahkan rekor. Xiao Chen dapat mengatakan bahwa Dewa Palsu Simu adalah yang terkuat di antara patung-patung yang tersisa, yang langsung menyulut rasa lapar pertempuran di dalam hatinya. Saat mata patung itu bertemu dengan mata Xiao Chen, dia merasakan adanya hubungan. Niat pedang Xiao Chen melonjak secara otomatis. Pedang tiran di tangan Xiao Chen sedikit gemetar, siap untuk maju. Ia berharap pedang itu bisa ditarik saat ini juga. Merasakan rasa lapar pertempuran pedang tiran, Xiao Chen membiarkan rasa lapar pertempuran ini menyebar tanpa berpikir dua kali. Jika dia yang terkuat, biarlah. Tidak masalah apakah aku bisa memecahkan rekor atau tidak. Kesempatan untuk bertukar gerakan dengan senior ini mungkin tidak akan datang lagi. Apa kau yakin? Rekor ini tidak hanya sulit dipecahkan, tetapi kau juga mungkin kalah di lantai tiga. Tentu saja, dengan kesulitan tersembunyi yang begitu tinggi, hadiahmu akan lebih tinggi. Banyak anggota faksi super telah berkumpul di luar setelah mendengar berita tentangmu yang memecahkan dua rekor berturut-turut. Jika kau akhirnya kalah di lantai tiga, kau akan kehilangan reputasimu. Xiao Chen menjawab dengan tenang, kapan aku pernah peduli dengan mata dingin dunia. Aku hanya akan mengikuti kata hatiku sendiri. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Sungguh orang yang luar biasa. Aku mulai menyukainya. Simu yang awalnya kesal menunjukkan senyum di wajah tuanya setelah mendengar ini. Orang tua itu tersenyum mengejek. Teruslah tersenyum. Mari kita lihat apakah kamu bisa terus tersenyum ketika dia menginjak-injakmu untuk memecahkan rekor. Meskipun aku menyukainya, itu saja. Dia bermimpi jika dia pikir dia bisa mengalahkanku pada percobaan pertama. Ini menyentuh garis bawah sumu. Jadi, dia menarik senyumnya dan menunjukkan ekspresi serius. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Sosok cahaya kecil di menara ujian memandang Xiao Chen dan berkata, Terserah kamu, kalau begitu. Apa pilihan lokasimu? Rawa guntur. Wash. Cahaya dan bayangan berkedip-kedip. Ketika penglihatan Xiao Chen pulih, dia berada di rawa guntur. Langit gelap dengan awan guntur menutupinya. Ribuan baut petir melesat melintasi langit seperti ular berbisa yang ganas. Rawa hitam menyebar sejauh mata memandang, dan energi spiritual yang dikaitkan dengan petir merasuki tempat itu. Tempat yang dipilih Xiao Chen ini memberinya, seseorang yang memahami tanda grit dao, sedikit keuntungan. Ini akan membuatnya agak lebih mudah baginya untuk berhasil dalam tantangan ini. Wash. Sebuah patung turun dari langit dan mendarat di hadapan Xiao Chen. Setelah patung itu muncul, ia berubah menjadi manusia seolah-olah hidup kembali. Dewa palsu Simu muncul di hadapan Xiao Chen. Namun, Simu ini adalah Simu di masa mudanya. Ia mengenakan jubah putih longgar dan tampak tampan dengan rambut panjang berkibar-kibar. Saat ia menatap Xiao Chen, bibirnya melengkung membentuk senyuman. Iblis. Saat Simu tersenyum, auranya segera berubah secara signifikan, meninggalkan kesan tunggal pada Xiao Chen, Iblis. Menjadi Iblis dengan senyuman. Jantung Xiao Chen berdebar kencang, merasa ada yang tidak beres. Sejak menara ujian didirikan, belum ada yang mengalahkan pedang jahat Simu pada percobaan pertama. Sepertinya ada alasan untuk itu. Coba kulihat. Kupikir kita dikirim ke rawa guntur. Keberuntunganmu cukup bagus. Gumam Simu mudah sambil melihat sekeliling. Jejak api ilahi memungkinkan patung Simu berpikir sendiri, mirip dengan telur hitam dan putih. Namun, Simu yang asli, yang berada di luar, tidak dapat mengendalikannya. Selain jejak api ilahi itu, keduanya tidak memiliki banyak hubungan. Namun, teknik pedangku tidak ada hubungannya dengan lingkunganku. Kau ditakdirkan untuk tidak beruntung dalam memilihku. Engarde. Temperamen patung Simu mirip dengan Simu yang asli, bangga dan percaya diri. Tepat setelah dia berbicara, dia menghunus pedangnya. Begitu Simu menghunus pedangnya, bunga-bunga cantik bermekaran, meletus dengan cahaya pedang yang cemerlang. Pada saat ini, Xiao Chen mendapati dirinya berada di lautan bunga yang luas ketika dia melihat sekeliling. Lingkungan berubah drastis. Sebuah ilusi, atau apakah itu fenomena misterius? Atau mungkin itu murni saberdau pihak lain? Xiao Chen tidak bisa langsung mengerti. Dia dengan tenang menatap Simu, yang menyerbu sambil melompat-lompat, melayang seperti kupu-kupu di tengah lautan bunga. Namun, ketika pihak lain mendekat, sosoknya tampak kabur bagi Xiao Chen, seperti ilusi berlapis. Aneh. Sejak berdirinya menara percobaan, hanya tiga orang yang berhasil mengalahkan Simu dan telah melakukan beberapa kali percobaan untuk melakukannya. Sebelum Simu benar-benar bergerak, Xiao Chen sudah jatuh ke posisi pasif. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Orang-orang di luar tidak tahu apa-apa tentang ini. Melihat Xiao Chen memecahkan dua rekor berturut-turut, banyak orang merasa bersemangat, bertanya-tanya apakah dia bisa memecahkan rekor di lantai tiga juga. Memecahkan tiga rekor berturut-turut akan benar-benar menjadi momen bersejarah. Sosok lawan yang mengerikan itu tampak kabur, tampak seperti ilusi dan nyata. Sosok aslinya sulit dibedakan di tengah lautan bunga. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen bertemu dengan lawan yang aneh. Namun, dia tidak bertindak gegabu tetapi dengan tenang bergerak mundur. Wosh! Saat Xiao Chen bergerak mundur, dia gagal menghindar. Pedang lawan mengiris luka halus di sisi kanan dadanya. Untungnya, ini hanya cedera ringan dan tidak menimbulkan banyak masalah. Pihak lain mengaburkan indraku, menyebabkan penilaian ku tentang lintasan pedangnya salah, gumam Xiao Chen sambil melirik lukanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi lebih berhati-hati. Mengacungkan pedangnya, si Mu terus menyerang. Xiao Chen mengeluarkan dao pedangnya yang sempurna saat dia bergerak mundur. Cahaya pedang menyala saat sosoknya bergerak, tampak seperti sedang menari. Karena aku tidak bisa menilai lintasannya, aku akan menggunakan tubuhku sebagai pedang, pakaian ku sebagai pedang, dan rambutku sebagai pedang. Setiap tindakanku akan menjadi cahaya pedang yang menyala. Xiao! 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 Sosok si Mu tetap kabur. Setiap ayunan tampak seperti bunga yang mekar. Saat cahaya pedang menari, ia memancarkan cahaya terang. Ratusan bunga mekar, dan bayangan hantu saling menumpuk. Namun, tidak peduli seberapa banyak gerakan si Mu, Xiao Chen menggunakan tubuh dan pikirannya sebagai pedang, menutupi seluruh tubuhnya dengan cahaya pedang yang cemerlang. Saat Xiao Chen bergerak, ia mempertahankan pertahanan yang ketat. Meskipun ia tidak dapat melihat lintasan pihak lain, pihak lain juga tidak dapat menyerang. Keduanya terjebak dalam jalan buntu untuk saat ini. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di atas istana di langit, Si Mu dan lelaki tua lainnya menyaksikan pertempuran ini dengan saksama. Si Mu, seberapa kuat patung ini? Si Mu menjawab setelah berpikir sejenak, patung ini ditempa berdasarkan gambaran masa mudaku. Kultivasi dan pengetahuannya terbatas saat aku berusia 200 tahun. Meski begitu, tidak mudah untuk menghadapinya. Namun, aku benar-benar tidak menyangka dia akan bertahan begitu lama. Sementara Xiao Chen telah jatuh ke wilayah aneh patung Si Mu di dalam menara ujian, dia tidak dirugikan, setelah berhasil menstabilkan posisinya. Orang tua lainnya tersenyum dan berkata, situasinya tidak baik. Sepertinya kamu, pada usia 200 tahun, bukan tandingannya. Dao pedangnya kebetulan melawan dao pedangmu. Kamu harus menelan kata-katamu kali ini. Huh, ini belum berakhir. Meskipun ini adalah fakta, Si Mu masih merasa agak kesal. Dia mendengus tetapi tidak membantah teman lamanya. Dia akan meluncurkan serangan baliknya. Mata orang tua lainnya berbinar ketika dia melihat Xiao Chen mengangkat pedang tiran dan menusukkannya ke depan di menara ujian. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Krak, krek, suara renyah terdengar, dan bunga-bunga hancur, berubah menjadi kelopak yang melayang tertiup angin. Krik pengali perhatianmu tidak bisa mengalahkanku. Hancurkan. Xiao Chen mendengus dingin. Kemudian, dia menyebarkan domain dao gunturnya, membuat beberapa ribu baut petir muncul di langit. Saat Xiao Chen mendorong domain dao gunturnya hingga batasnya, dia melangkah maju dan menusukkan pedangnya ke depan lagi. Boom! Pada saat itu, lautan bunga lenyap, dan rawa guntur yang luas muncul kembali. Dao besar Xiao Chen sangat cocok dengan lingkungannya, keduanya saling mendukung. Domain dao gunturnya menjadi lebih ganas. Dengan dorongan momentumnya, Xiao Chen tidak menunjukkan belas kasihan. Dia segera menyerang dengan teknik pedang pelanggaran pantangan mahamaya breaking de mundane. Boom! Jantung patung itu berdebar kencang saat pikirannya mengembara. Berbagai kejadian di dunia biasa berlalu dengan cepat di benaknya, pemandangan masa lalu yang menakjubkan muncul. Pada saat patung Simu terbangun, cahaya pedang Xiao Chen sudah mendekatinya. Chi, pedang tiran menusuk, dan tubuh Simu hancur, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya seperti cermin yang pecah. Ilusi menghilang, dan patung Simu muncul di belakang. Sebuah luka dengan darah menyembur keluar muncul di bahu kanannya. Dia agak terlalu lambat untuk menghindari gerakan sebelumnya. Segel tujuh pembunuh Buddha, Xiao Chen menjadi seperti bunga terata yang tidak menahan air atau matahari dan bulan yang tidak pernah tinggal di langit selamanya. Menyelesaikan yang biasa-biasa saja, serangan deras itu tampak lebih seperti sungai yang damai di tangan Xiao Chen, menunjukkan kendali penuh. Pihak lain baru saja berdiri ketika cahaya pedang abadi dan tak terpadamkan, yang didorong oleh Ki pembunuh tujuh kali lipat, menyapu keluar. Bang, 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 retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di rawa guntur yang luas saat menyelesaikan yang biasa-biasa saja menyapu. Kemudian, patung Simu turun dengan cepat. Tanah di bawahnya tampak kosong saat dia terus jatuh. Puci, patung Simu memuntahkan seteguk darah. Namun, dia hanya merasa agak sulit menghadapi cahaya pedang ini karena dia terus bergerak mundur. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Kawan lama, kau benar-benar akan kalah. Orang tua di seberang Simu tampak sedikit terkejut saat dia berkata, teknik terlarang sekte Buddha, teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya, benar-benar mengerikan. Pertemuan kebetulan yang dia temui jauh lebih baik daripada yang kau alami saat kau berusia 200 tahun. Yang lebih bermasalah lagi, dao pedangnya kebetulan melawan domain bunga milikmu. Simu tampak sangat tenang. Kau terlalu banyak berpikir. Sejak menara ujian didirikan, patungku tidak pernah dikalahkan pada percobaan pertama. Bukannya patung itu tidak punya kartu truf. Tunggu saja dan lihat, pertunjukan baru saja dimulai. Cahaya. Pedang yang tak terbatas itu tampak seperti akan menelan patung Simu sepenuhnya di rawa guntur yang luas ketika dia tiba-tiba berteriak, apa itu iblis? Kemudian, patung Simu mengarahkan pedangnya ke langit. Pegunungan tinggi di belakangnya di rawa guntur yang luas itu tampak hidup kembali. Aura patung Simu tiba-tiba melonjak saat dia mengayunkan pedangnya untuk berbenturan dengan serangan pedang yang diresapi dengan ki pembunuh tujuh kali lipat milik Xiao Chen. Pada saat ini, pegunungan tinggi di rawa guntur berubah menjadi cahaya pedang dan menyelimuti pedang patung Simu. Xiao, kedua cahaya pedang itu berbenturan, menghasilkan suara yang menakutkan. Guntur di langit seperti dengungan nyamuk jika dibandingkan. Apa itu iblis? Di tengah kekacauan langit yang dipenuhi cahaya pedang, patung Simu berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir. Retakan muncul di wajahnya, dia jelas sudah kehabisan tenaga. Saat pedang itu bergerak, lingkungan sekitar Xiao Chen, gunung, danau, sungai, dan rawa, semuanya tampak hidup. Saat semua benda ini menggeliat, mereka berubah menjadi ratusan cahaya pedang dengan gaya yang berbeda, mengelilingi Xiao Chen. Setiap helai cahaya pedang tampak hidup. Masing-masing dari mereka memiliki gayanya sendiri, semuanya luar biasa tanpa batas. Luasnya pegunungan, amukan sungai, dan ketenangan danau, setiap cahaya pedang berbeda. Kejutan muncul di mata Xiao Chen. Teknik pedang apa ini, aku belum pernah melihat atau mendengarnya sebelumnya. Eksekusi pihak lain terhadap ini masih tampak agak mendasar dan sepertinya dia memaksakannya. Meski begitu, itu sudah agak sangat kuat, menimbulkan keputusasaan. Tidak heran tidak ada yang berhasil mengalahkannya pada percobaan pertama mereka. Siapa yang bisa menghalangi gerakan seperti itu saat pertama kali mereka menghadapinya. Jika itu satu bulan yang lalu, Xiao Chen pasti sudah kalah. Sekarang, dia harus melawannya di alam fana. Teknik pedang pelanggaran pantangan mahamaya, di alam fana. Xiao Chen tidak punya waktu untuk berpikir banyak. Dia segera mengeksekusi teknik pedang pelanggaran pantangan mahamaya di alam fana. Seorang Buddha pembunuh tertinggi turun ke dunia fana, menekan tempat itu. Tanda swastika didahi Xiao Chen melepaskan cahaya terang. Kemudian, cahaya itu berubah menjadi Buddha pembunuh tertinggi raksasa di saat berikutnya. Xiao, saat Buddha pembunuh tertinggi terwujud, ia tampak tanpa ekspresi. Ia mendorong kedua telapak tangannya, dan ratusan lampu pedang berhenti di udara, tidak dapat bergerak maju atau mundur. Bang, kemudian, semua lampu pedang pecah. Dengan Buddha di alam fana, sekelilingnya ditekan. Xiao Chen memilih agar Buddha berada di alam fana. Hasilnya, gerakan ini menjadi gerakan bertahan terkuat dari teknik pedang pelanggaran pantangan mahamaya. Retak, setelah Xiao Chen mematahkan serangan terakhir ini, patung Simu yang sudah habis hancur di hadapannya. Peserta ujian Xiao Chen, selamat karena berhasil mengatasi kesulitan tertinggi di lantai tiga. Sejak menara ujian didirikan, Anda adalah kultifator pertama yang mengalahkan pedang jahat Simu pada percobaan pertama. Kali ini, prasasti kemuliaan tidak melepaskan cahaya apapun. Xiao Chen belum memecahkan rekor lantai tiga. Pedang jahat Simu Di dalam menara ujian, Xiao Chen tetap diam saat dia merenung. Jadi, senior ini disebut Simu. Aku penasaran apakah dia berhasil menyelesaikan dao pedangnya. Jika berhasil, aku benar-benar ingin melihatnya. Ini hadiahmu, 5 ribu koin dewa palsu. Seperti sebelumnya, kamu juga memperoleh hak istimewa khusus. Xiao Chen menyimpan koin dewa palsu dan berkata, Aku akan menyimpan hak istimewa khusus itu terlebih dahulu. Ada apa? Kamu tidak akan melanjutkan tantangan. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak perlu. Aku terlalu banyak menguras tenagaku sebelumnya. Selain itu, aku sudah mendapatkan banyak hal di lantai ini. Tidak perlu berjuang lagi. Baiklah, kamu punya waktu di masa depan. Aku akan mengirimmu keluar. Sebuah cahaya menyala, dan roh barang mengirim Xiao Chen keluar. Ini segera mengejutkan banyak orang. Sekarang, beberapa ratus orang telah berkumpul di luar menara percobaan. Hanya sedikit lebih dari seratus orang yang termasuk dalam aliansi surgawi. Xiao Chen keluar. Seberapa muda? Mengapa dia keluar setelah baru melewati lantai tiga? Aneh. Dia mengambil inisiatif untuk pergi setelah menyelesaikan lantai tiga. Seberapa kuat sebenarnya orang ini? Berbagai diskusi muncul. Apakah dia terlalu lelah? Seharusnya ada hak istimewa khusus untuk memecahkan rekor. Itu seharusnya memungkinkannya untuk beristirahat. Mengingat itu, dia mungkin sudah menggunakan hak istimewa khusus itu untuk memecahkan dua rekor pertama. Yang perlu lebih kita perhatikan di aliansi surgawi masih Lin Feng. Dia berhasil melewati delapan lantai pada percobaan pertamanya dan mencapai lantai sembilan. Itu adalah kekuatan sejati. Itu benar. Dibandingkan dengan memecahkan rekor, kekuatan sejati dan akumulasi pribadi adalah yang diperhatikan oleh para ahli dewa palsu. Itu sebabnya Lin Feng berhasil menarik empat dewa palsu untuk turun pada saat yang sama sebelumnya. Benar. Jika dia memiliki kekuatan sejati, pasti akan ada dewa palsu yang muncul. Setelah memecahkan dua rekor berturut-turut, dia seharusnya sudah menarik perhatian dewa palsu. Karena tidak ada dewa palsu yang turun, itu berarti itu hanya kekuatan yang dangkal. Penghakiman dewa palsu jauh lebih akurat daripada kita. Banyak yang datang setelah mendengar berita itu. Para pengikut faksi super yang bergegas ke menara percobaan semuanya tampak terkejut. Orang-orang ini semua mengantisipasi Xiao Chen memecahkan rekor lainnya. Siapa yang mengira dia akan mundur? Namun, Xiao Chen tidak peduli dengan semua ini. Dia kembali ke kelompoknya, bertemu dengan Ao Jiao. Saudara Wu Meng, maaf. Aku membuatmu kalah. Wu Meng dan Mo Yu bertaruh apakah Xiao Chen bisa mencapai lantai 6 atau tidak. Sekarang, hasilnya sudah keluar. Xiao Chen tidak berhasil mencapai lantai 6. Namun, masalah memecahkan rekor dua lantai telah membuat Wu Meng dan Mo Yu melupakan taruhan ini sejak lama. Dibandingkan dengan hadiah untuk memecahkan rekor, taruhan 100 koin dewa palsu tidak layak disebut. Wu Meng memulihkan akal sehatnya dan berkata, Haha, adik Xiao Chen bercanda. Kita sudah lupa tentang taruhan ini. Oh, benar. Adik Xiao Chen, mengapa kamu tidak terus memanjat lantai? Xiao Chen menjawab dengan jujur, aku terlalu terkuras. Aku dengan ceroboh mengaktifkan tingkat kesulitan tersulit di lantai 3. Energi jiwa, energi esensi sejati, dan pikiranku semuanya terkuras. Jika aku melanjutkan ke lantai berikutnya, aku mungkin akan kalah. Tingkat kesulitan tersulit. Wu Meng dan Mo Yu menarik napas dalam-dalam. Mereka tampak sangat terkejut saat menatap Xiao Chen. Memikirkan bahwa Xiao Chen berhasil melewati kesulitan terberat pada percobaan pertamanya. Itu terasa tak terbayangkan. Kami malu dengan inferioritas kami. Keduanya tersenyum pahit dan memberi hormat dengan kepalan tangan, berjanji untuk berkumpul lagi di masa depan. Baiklah, ayo pergi. Sekarang Xiao Chen punya banyak uang, ia tentu harus membelanjakannya untuk sumber daya guna meningkatkan kekuatannya. Meskipun keduanya pergi, kerumunan terus memadati menara ujian, dipengaruhi oleh kegembiraan Xiao Chen yang memecahkan dua rekor. Banyak orang merasa bahwa hari ini adalah hari yang baik, dan mereka harus mencobanya. Mungkin mereka juga bisa memecahkan rekor. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di atas langit, di istana Dewa Palsu tertentu, Simu tampak agak tidak sedap dipandang. Dia merajuk dalam diam. Orang tua di seberang Simu tahu karakter temannya. Simu penyendiri dan memiliki sedikit teman. Dia sangat bangga, dan emosinya bisa disebut eksentrik. Namun, dia sangat kuat dan bangga dengan keterampilan pedangnya. Jelas, Simu merasa kekalahan patungnya di menara ujian agak tidak dapat diterima. Jangan terlalu banyak berpikir. Kebanyakan orang meninggalkan patung mereka di menara ujian sehingga para junior ini dapat menginjak-injaknya. Patung saya sudah hilang lebih dari 100 tahun yang lalu. Selain itu, patung-patung itu hanya mewakili kekuatan kita sebelumnya. Itu bukan apa-apa. Orang tua itu baru setengah jalan dengan kata-katanya yang menghibur ketika Simu memotongnya. Bukan itu yang membuatku frustrasi. Sebelumnya, 4 atau 5 Dewa Palsu mengirim proyeksi suara kepadaku, menanyakan apakah aku akan menerima Xiao Chen. Mata lelaki tua itu berbinar saat dia langsung mengerti. Jelas, potensi Xiao Chen menarik perhatian beberapa pendekar pedang Dewa Palsu. Dewa Palsu ini merasa tertarik, tetapi Xiao Chen mengalahkan patung Simu. Karena itu, mereka harus bertanya kepada Simu terlebih dahulu sebelum mereka menerima Xiao Chen sebagai murid mereka. Apa katamu, aku menyuruh mereka untuk berhenti menargetkan Xiao Chen. Sekelompok orang biasa-biasa saja yang salah mengarahkan murid-murid mereka. Meskipun menjadi Dewa Palsu, Simu tidak menahan diri saat mengkritik sesama Dewa Palsu. Kalau begitu, apakah kamu bermaksud menerima Xiao Chen? Bagaimana aku bisa menerimanya? Aku sudah kalah darinya. Bagaimana aku harus menghadapinya? Pedang jahat Simu berseru dengan frustrasi, tampak sangat kesal dan tertekan. Hahaha, jadi, begitulah masalahnya. Aku bertanya-tanya mengapa kamu tampak begitu bertentangan. Apa yang akan kamu lakukan? Tidak baik jika Anda tidak membiarkan orang lain mengajarinya tetapi tidak mengajarinya sendiri, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Pedang jahat Simu mengucapkan beberapa kata tanpa berpikir sebelum pergi, meninggalkan lelaki tua lainnya sendirian. Teman lama saya akan frustrasi sampai mati karena emosinya cepat atau lambat, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Jika Xiao Chen tahu bahwa inilah sebabnya tidak ada dewa palsu yang muncul, apa yang akan dia pikirkan? Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pada saat ini, Xiao Chen dan Ao Jiao sudah berada di pavilion 10.000 harta karun. Pavilion 10.000 harta karun yang megah dan agung memiliki total tiga lantai. Banyak harta karun tertinggi yang mengejutkan dipajang di sana, ramuan roh yang berharga, buku petunjuk rahasia teknik kultivasi, peralatan mendalam, harta karun, segala macam bahan ilahi dan barang aneh, dan banyak lainnya. Tidak ada yang kurang. Berbagai harta karun tersebut memiliki harga koin dewa palsu yang sesuai yang ditunjukkan di bawah ini. Xiao Chen dan Ao Jiao hanya bisa membeli barang-barang di lantai pertama. Mereka tidak bisa pergi ke lantai yang lebih tinggi. Variasi 9 cakrawala ilahi tidak lengkap teknik gerakan atribut petir dari periode kuno yang merupakan puncak zaman bela diri. Itu telah diwariskan untuk waktu yang lama. Sebuah pecahan logam berwarna coklat menarik perhatian Xiao Chen. Ini adalah teknik gerakan kuno yang diciptakan selama puncak zaman bela diri. Meskipun tidak lengkap, itu masih memiliki daya tarik yang sangat kuat bagi Xiao Chen. Betapa mahalnya teknik gerakan ini menghabiskan 5.000 koin dewa palsu, Ao Jiao bergumam setelah melihatnya. Selain itu, itu tidak lengkap dan mungkin tidak begitu berguna. Tunggu, aku hampir lupa. Kamu memecahkan dua rekor berturut-turut, jadi kamu tidak kekurangan koin dewa palsu. Xiao Chen mengangguk dan berkata, jarang sekali menemukan teknik gerakan tingkat tinggi yang cocok denganku. Bahkan jika itu tidak sepadan, tidak ada salahnya. Dia meletakkan koin dewa palsu yang cukup di bawah alas, dan batasannya secara otomatis menghilang, memungkinkannya untuk mengambil pecahan logam ini. Karena ada teknik gerakan kuno seperti sembilan variasi cakra wala ilahi, apakah ada salinan yang tidak lengkap dari teknik pedang pelanggaran pantangan maha maya? Xiao Chen pergi ke konter dan bertanya kepada wanita di belakangnya apakah dia bisa menukarnya dengan teknik pedang pelanggaran pantangan maha maya? Maaf, tidak ada salinan yang tidak lengkap dari teknik pedang pelanggaran pantangan maha maya di pavilion 10.000 harta karun. Bahkan jika ada, kami tidak bisa menjualnya kepadamu. Kenapa kuil roh tersembunyi telah mencari teknik pedang ini? Jadi, kami tidak bisa menjual teknik terlarang sekte Buddha ini kepadamu. Xiao Chen sedikit terkejut mendengarnya. Dia sudah lupa soal itu. Baiklah, bantu aku menukar 5.000 koin Dewa Palsu Origin Liquid. Tolong juga berikan aku daftar semua api yin ekstrim atau yang ekstrim yang kau miliki. Bantu aku menemukan teknik pedang kuno juga. Tentu, tolong tunggu sebentar. Xiao Chen telah memperoleh lebih dari 23.000 koin Dewa Palsu hari ini. Dia tidak merasa sakit hati saat menghabiskannya. Ao Jiao sedikit terperangah saat dia melihat dari samping. Ketika keduanya meninggalkan pavilion 10.000 harta karun, Xiao Chen hanya memiliki 1.000 koin Dewa Palsu yang tersisa. Kau menukarkan banyak Origin Liquid. Apakah kau akan melakukan kultifasi tertutup untuk meningkatkan kultifasimu? Origin Liquid adalah cairan spiritual murni yang dihasilkan oleh Spirit Jade Origins. Itu adalah kota yang sangat berharga dan bernilai. Bahkan kaisar berdaulat menggunakannya untuk berkultifasi. Tidak peduli seberapa banyak yang digunakan, itu tidak akan memiliki efek samping. Kembali ketika Xiao Chen memasuki aliansi surgawi, ia menerima beberapa Origin Liquid dan belum menggunakannya. Xiao Chen mengangguk. Kultifasiku masih agak terlalu rendah. Selama aku memiliki Origin Liquid yang cukup di dunia Dewa Palsu, kultifasiku dapat maju dengan cepat. Saat ini, Xiao Chen hanyalah tokoh berdaulat kesempurnaan agung. Dibandingkan dengan orang lain di dunia Dewa Palsu, kultifasinya terlalu lemah. Pada saat kau keluar, aku mungkin sudah meninggalkan dunia Dewa Palsu. Ao Jiao melihat bahwa Xiao Chen telah menyiapkan banyak sumber daya, termasuk 1.500 kg Origin Liquid, dan memiliki teknik gerakan sembilan variasi Cakrawala Ilahi untuk dipahami. Dia tidak dapat menyelesaikan semua ini tanpa setidaknya satu setengah tahun. Xiao Chen berkata setelah berpikir sejenak, tidak apa-apa. Saat aku meninggalkan dunia Dewa Palsu, aku akan pergi ke Kekaisaran Gagak Emas untuk mencarimu. Kau hanya perlu menungguku di luar selama satu tahun. Ao Jiao tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku akan menunggumu. Namun, pastikan untuk menepati janjimu. Aku janji, Xiao Chen juga merasa kasihan. Mereka baru saja bersatu kembali dan tidak punya banyak waktu untuk mengobrol sebelum mereka harus berpisah lagi. Namun, waktu sangat berharga di dunia Dewa Palsu. Tempat ini mengumpulkan semua orang jenius dan bakat luar biasa dari berbagai faksi super. Jika seseorang tidak bekerja keras, akan terlambat untuk menyesal saat harus meninggalkan dunia Dewa Palsu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Ao Jiao, Xiao Chen kembali ke halamannya, hanya untuk menemukan seorang pria parubaya menunggunya di sana. Xiao Chen tidak dapat menahan perasaan curiga, menganggap ini aneh. Pria parubaya ini memancarkan niat pedang dari tubuhnya dan merupakan kaisar berdaulat. Dia tampak tampan dan luar biasa. Yang aneh adalah kultivasi orang ini. Bukan hal yang aneh untuk melihat Dewa Palsu atau tokoh berdaulat di dunia Dewa Palsu. Namun, kaisar berdaulat jarang ditemukan. Anda, Xiao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu setelah melangkah maju. Tuan muda Xiao, saya Lu Ben Wei. Saya di sini atas perintah Tuan saya, Simu, dan telah menunggu di sini beberapa lama. Aku jauh dari itu, hanya seorang murid nominal. Setelah pihak lain melaporkan dukungannya, Xiao Chen tidak berani menunda. Dia memberi hormat dengan kepalan tangan dan mengundang Lu Ben Wei masuk. Ketika keduanya duduk, Xiao Chen bertanya, Bolehkah aku bertanya, mengapa kamu mencariku? Lu Ben Wei mengeluarkan sebuah lukisan dan menyerahkannya kepada Xiao Chen. Kemudian, dia berkata, ini untuk Tuan muda Xiao dari Tuan. Xiao Chen ingin membuka lukisan itu untuk melihatnya. Namun, Lu Ben Wei menekan gulungan itu, menghentikannya. Tuan berkata bahwa Tuan muda Xiao hanya bisa melihatnya setelah aku pergi. Aneh, pikir Xiao Chen dalam hati tetapi tidak memaksa. Aku akan pergi dan tidak mengganggu Tuan muda Xiao, kalau begitu. Tunggu sebentar. Orang-orang di dunia Dewa Palsu adalah Dewa Palsu atau murid vaksi super sepertiku. Bagaimana mungkin kamu bisa tetap berada di Ibu Kota Ilahi Domein Suci? Lu Ben Wei tersenyum dan menjelaskan, Kaisar berdaulat juga bisa masuk. Mereka hanya perlu membayar harga tertentu. Adapun aku, guru membantuku memperoleh tempat tinggal tetap di Ibu Kota Suci Domein Suci. Aku dapat memasuki dunia Dewa Palsu dengan bebas. Namun, tidak mudah bagi guru untuk melakukannya. Orang-orang sepertiku jarang di Ibu Kota Suci. Begitu, aku akan mengantarmu. Kau terlalu sopan. Xiao Chen berdiri dan mengantar pihak lain. Kemudian, dia berpikir keras sambil memegang lukisan itu. Dia telah mengalahkan patung Simu di Menara Ujian. Kemudian, ketika dia kembali, Simu mengiriminya sebuah lukisan. Apa artinya ini? Jika dia menyukaiku, mengapa dia tidak muncul dan menerimaku sebagai murid? Xiao Chen akan sangat senang jika Dewa Palsu menerimanya sebagai murid dan memberinya petunjuk. Faktanya, dia tidak akan hanya senang. Lebih tepatnya, dia menginginkannya. Memiliki ahli Dewa Palsu untuk membimbingnya dan tidak memilikinya adalah situasi yang sama sekali berbeda. Merasa sedikit bingung, Xiao Chen membuka gulungan itu. Dia melihat sebuah danau di lukisan itu. Danau itu tampak hijau giyok dan dikelilingi oleh pegunungan hijau yang luas. Pegunungan yang rimbun, air yang hijau, awan putih, dan burung bangol liar yang terbang santai di langit. Ini adalah lukisan gunung dan sungai yang sangat khas. Seninya sangat indah. Pegunungannya tampak jelas dan airnya jernih, memperlihatkan keadaan yang bertahan lama dan menarik seseorang ke dalam fantasi, namun, itu saja. Lukisan, kertas, dan tintanya, semuanya biasa saja. Tidak ada yang istimewa dari semuanya. Aneh. Dia meminta seorang murid untuk mengirimiku sebuah lukisan tanpa alasan dan tidak menemuiku atau menjelaskannya. Apa maksud senior ini? Xiao Chen menatap lukisan ini untuk waktu yang lama dan tidak dapat memahami makna sebenarnya dibaliknya. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di dalam istana Simu, Lu Ben Wei melapor dengan hormat, Tuan, saya sudah mengirimkan lukisan itu dan belum menjelaskan apapun. Bagus. Kirimkan lukisan kedua kepadanya setahun kemudian. Xiao Chen, jika saat itu kamu belum bisa memahaminya, jangan salahkan aku karena telah menghancurkan masa depanmu. Simu merasa bersalah karena menghentikan pendekar pedang dewa palsu lainnya untuk menerima Xiao Chen. Namun, dia tidak bisa memalingkan mukanya untuk bertemu Xiao Chen. Oleh karena itu, Simu mengatur serangkaian kejadian ini. Sayangnya, Xiao Chen tidak bisa memahami apapun. Lu Ben Wei berpikir dalam hati, temperamen Tuan tidak bisa dipahami. Saya menghabiskan 10 tahun melihat lukisan itu sebelum memahami sebagian makna sebenarnya. Selain itu, saya memiliki guru yang membimbing saya. Sekarang, dia memberikannya kepada Xiao Chen tanpa penjelasan apapun. Xiao Chen mungkin tidak akan mengetahuinya dengan cepat. Jika Xiao Chen asyik dengan lukisan itu dan secara tidak sengaja menunda dirinya sendiri, itu akan benar-benar menghancurkan masa depannya. Tentu saja, Lu Ben Wei hanya bisa berpikir seperti ini. Tuannya selalu bersikap seperti ini. Simu melirik Lu Ben Wei dengan acuh-ta'acuh dan berkata setelah berpikir sejenak, Guru tahu apa yang sedang Anda pikirkan. Tentu saja, guru punya alasan untuk melakukan hal-hal seperti ini. Ingat, jangan menemuinya secara diam-diam atau mengatakan apapun. Anda boleh pergi. Lu Ben Wei mengangguk dan pamit. Namun, dia tidak bisa menebak pikiran Simu. Setelah Lu Ben Wei pergi, kilatan licik melintas di mata Simu. Dia tersenyum dan berkata, Saya sudah mengerti setengah dari lukisan itu ketika saya berusia 200 tahun. Jika Anda tidak bisa memahaminya, Anda tidak sebanding dengan saya. Ternyata Simu masih enggan untuk mengakui kekalahannya, ingin membandingkan dirinya dengan Xiao Chen. Setelah Xiao Chen memahami hal ini bertahun-tahun kemudian, dia akan tersenyum pahit. Kalau saja dia tahu tentang temperamen pihak lain, dia akan berpura-pura kalah. Dia tidak perlu menghabiskan begitu banyak upaya untuk mempelajari arti sebenarnya dari pedang jahat. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Diaulah leluhur naga emas di Kekaisaran Naga Ilahi, Alam Agung Tengah. Seseorang dengan wajah bersudut tajam dan mengenakan jubah naga emas duduk di singgah sana yang tinggi. Ini adalah Kaisar Naga Emas Ungu, orang dengan otoritas tertinggi di Kekaisaran Naga Ilahi. Yang mulia, saya telah menerima informasi yang pasti. Xiao Chen memang telah memasuki aliansi surgawi dan telah muncul di dunia Dewa Palsu. Dia saat ini menjalani 10 tahun kultivasi yang pahit di sana. Saya baru saja menerima berita bahwa dia memecahkan rekor untuk lantai pertama dan lantai kedua menara percobaan, hasil yang mengejutkan. Namun, tidak ada ahli Dewa Palsu yang muncul untuk menerimanya sebagai murid, seseorang yang berlutut di bawah melaporkan dengan hormat. Ekspresi Kaisar Naga Emas Ungu tidak berubah saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, dengan potensi seperti itu, tidak ada Dewa Palsu yang menerimanya sebagai murid. Itu sungguh aneh. Jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, dia pasti akan menjadi Kaisar berdaulat 10 tahun kemudian. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Orang di bawah menunjukkan ekspresi agak gugup. Namun, dia tetap berkata, kita harus membunuhnya. Namun, dia ada di dunia Dewa Palsu. Bagaimana aku bisa melakukan sesuatu? Bawahan ini tentu punya caraku sendiri. Setelah masalah ini selesai, itu tidak akan membawa masalah bagi yang mulia. Kaisar Naga Emas Ungu berkata, aku bukan orang yang membunuhnya atau memerintahkannya untuk dibunuh. Dari mana datangnya masalah? Ekspresi orang di bawah sedikit berubah saat sudut bibirnya berkedut. Dia mengangguk dan berkata, bawahan ini mengerti. Mundurlah, kalau begitu. Ya, setelah orang itu pergi, hanya Kaisar Naga Emas Ungu yang tersisa di aula besar yang kosong. Meskipun memegang otoritas atas semua kehidupan dan kematian di Kekaisaran Naga Ilahi, posisi yang menyendiri, dia tidak memiliki seorang pun yang dekat dengannya. Kaisar Naga Emas Ungu bergumam pada dirinya sendiri, Jiang San, penerusmu yang luar biasa benar-benar berjuang keras dan membantumu mendapatkan kejayaan. Namun, aku sama sekali tidak bisa membiarkan garis keturunan Naga Emas jatuh ke tanganku. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Niat dingin melintas di mata Kaisar Naga Emas Ungu dan seluruh aula membeku. Pilar Naga Emas yang berkilau berubah menjadi pilar es saat ki dingin menyebar. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Meskipun berada di dunia dewa palsu, Xiao Chen tetap tidak bisa lepas dari perhatian beberapa orang yang mengincarnya. Tentu saja, dia tidak menyadari hal ini. Dia juga tidak akan repot-repot memikirkan hal ini. 1.500 kg cairan asal cukup baginya untuk tetap berkultivasi secara tertutup selama 1 tahun. 1 tahun berlalu dalam sekejap mata, Xiao Chen tetap berada di ruang rahasia selama itu, selain ketika Ao Jiao datang sekali. Dengan menggunakan 1.500 kg cairan asal dan dibantu oleh tubuh ilahi naga biru miliknya, kultivasinya melonjak secara signifikan selama periode ini. Sekarang, Xiao Chen hanya setengah langkah lagi untuk mencapai tokoh berdaulat puncak. Setelah mencapai titik jenuh, sumber daya tidak lagi cukup untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Seseorang membutuhkan kesempatan. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dicapai melalui kultivasi tertutup. Setelah Xiao Chen menghabiskan cairan asal, ia mulai berlatih teknik gerakan sembilan variasi cakrawala ilahi kuno dan sesekali pergi ke perpustakaan untuk membaca. Sementara itu, Mu Yunzu pernah mencarinya, ingin melawannya. Namun, ia menolak Mu Yunzu. Selain itu, hari-hari Xiao Chen berlalu dengan damai selama satu tahun ini. Tidak banyak yang terjadi. Namun, dunia dewa palsu luar biasa ramai. Pertarungan antara faksi-faksi super luar biasa hebat. Rekor-rekor dipecahkan di menara ujian, satu demi satu, saat orang-orang naik lebih tinggi. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Chen. Dia tidak terburu-buru, mengikuti langkahnya sendiri saat dia mengambil langkah demi langkah. Meskipun kemajuan Xiao Chen tidak terlalu cepat, kemajuannya sangat mantap. Kekuatannya tumbuh dengan stabil saat dia maju dengan penuh semangat dan andal. Jadi, kekuatan tokoh berdaulat dapat diklasifikasikan ke dalam banyak kategori. Xiao Chen meletakkan sebuah buku saat dia berpikir keras di perpustakaan. Setelah mencapai tokoh berdaulat puncak, kebanyakan orang akan tetap terjebak di level ini selama ratusan, mungkin ribuan, tahun. Orang-orang yang luar biasa dan berbakat mungkin masih terjebak di sana selama beberapa dekade, ini akan sangat normal. Tokoh berdaulat adalah puncak menjadi seseorang. Begitu seseorang berhasil menembusnya, dia mulai mengolah yang ilahi. Setelah melewati langkah ini, seseorang melintasi batas antara kepribadian dan keilahian. Jarak antara keduanya tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata, jurang. Oleh karena itu, kekuatan tokoh berdaulat puncak bervariasi. Semakin dekat seseorang dengan alam fena ilahi, semakin kuat orang tersebut. Tokoh berdaulat puncak memiliki tiga tahap tingkat yang lebih tinggi. Yang pertama adalah tokoh berdaulat yang menentang surga, seperti Gongzilan, Mo Yu, dan Wu Meng dari aliansi surgawi, yang jelas lebih kuat daripada tokoh berdaulat puncak lainnya. Orang-orang seperti itu bisa disebut tokoh berdaulat yang menentang surga. Lebih jauh lagi adalah kaisar berdaulat setengah langkah. Orang-orang ini hanya setengah langkah lagi dari alam fena ilahi. Tanda yang paling jelas adalah penggabungan domain dao dan energi jiwa mereka, membentuk segel ilahi di kolam jiwa mereka. Salah satu contohnya adalah Mu Yunzu dari tanah suci surga yang mendalam. Pada pertemuan pertama Xiao Chen dengannya, Mu Yunzu hanya membutuhkan satu kalimat untuk mengirim suaranya yang dipenuhi dao jauh ke dalam jiwa Xiao Chen dan bergema di kolam jiwa Xiao Chen. Itu karena Mu Yunzu telah membentuk segel ilahi. Terakhir, ada kaisar berdaulat palsu. Kenyataannya, pada tahap ini, mereka telah meninggalkan batasan tokoh berdaulat. Mereka bahkan dapat mulai mengubah energi esensi sejati mereka menjadi energi ilahi. Namun, mereka belum membuka nadi ilahi mereka dan bukan kaisar berdaulat yang sebenarnya, karenanya, mereka juga dikenal sebagai kaisar palsu. Mereka yang berada pada tahap ini dapat disebut tak tertandingi di antara tokoh berdaulat. Jika kaisar berdaulat tidak muncul, hampir tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Di ibu kota ilahi domain suci, sekte asal semesta, istana dewa bela diri, tanah suci surga yang mendalam, dan kuil roh tersembunyi semuanya memiliki para jenius pada tahap ini. Semakin Xiao Chen memahami tentang alam dewa palsu, semakin ia terbangun dengan kenyataan situasinya. Saat ini, ia hanya berada di puncak tokoh berdaulat kesempurnaan agung, bahkan belum mencapai penyempurnaan. Ia masih perlu bekerja lebih keras. Dengan kekuatanku saat ini, aku dapat menandingi tokoh berdaulat yang menentang surga. Namun, jika aku bertemu dengan kaisar berdaulat setengah langkah seperti Mu Yunzu, peluangku seimbang. Kemenangan akan sulit. Jika aku bertemu dengan kaisar palsu, peluangku untuk kalah lebih besar. Aku perlu membuat terobosan sesegera mungkin. Xiao Chen berpikir keras. 1.500 kg cairan asal telah memungkinkannya untuk maju dengan cepat. Ia dapat mencapai tokoh berdaulat puncak kapan saja, ia hanya kekurangan beberapa kesempatan. Yang ia butuhkan adalah pertarungan sejati. Terima kasih telah menonton!